Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Febri Eka Purwiantono dan rekan-rekan saya yaitu Ibu Eva Andriantini, Bapak Sukeng Widodo, dan Bapak Ahmad Zaki Ramadhan. Kami dari Stiki Malang ingin mempresentasikan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Model Kolaboratif dalam Manajemen Proyek Kompetisi Daring bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Latar belakang kami melakukan pengabdian masyarakat ini yaitu karena kami ingin melaksanakan sebuah kompetisi secara luring namun terkendala oleh pandemi COVID-19 yang mana kita harus mematuhi protokol kesehatan dan regulasi yang ada oleh sebab itu kita mengusulkan sebuah model kolaboratif dalam manajemen proyek Kompetisi Daring bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Kami menggandeng atau bermitra dengan aptisi wilayah 7 Jawa Timur. Untuk kesehatan pengabdian masyarakat ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan September sampai November kurang lebih 3 bulan. Untuk kompetisi ini merupakan kompetisi nasional dan target kita adalah 500 tim pendaftar. Untuk kategori lombanya ada 5, yang pertama adalah ide bisnis, yang kedua desain poster, yang ketiga aplikasi mobile atau web, keempat desain UIUX aplikasi mobile atau web, dan yang kelima video pendek. Untuk metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat kita ada 5, yang pertama inisiasi proyek, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga pelaksanaan proyek, yang keempat monitoring proyek, dan yang terakhir penutupan proyek. Untuk inisiasi proyek sendiri kita bagi menjadi empat, yang pertama kita harus menentukan lingkup proyeknya dulu. Apakah kompetisi ini nasional, provinsi atau lokal? Kita tentukan nasional ya. Kemudian pesertanya mahasiswa umum atau sebagainya. Ini mahasiswa ya untuk PTS di Indonesia, berarti PTN tidak boleh. Kategorinya ada 5 tadi ya, 5 bidang. Lombanya akan dilaksanakan secara daring untuk mencoba model kolaboratif. Pendaftarannya dilakukan di website kita, dan satu tim terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian targetnya kurang lebih 500 tim untuk pendaftaran di tarik biaya ya. Oke, waktu proyek. Untuk waktu proyek ini kita harus menentukan proyeknya mulai kapan sampai kapan ya, kebulan September sampai November. Dan kita harus menentukan juga pendaftaran dan unggah karyanya mulai kapan, kemudian TM jurinya kapan, kemudian ada penjurian tahap satunya kapan, finalnya kapan, TM finalistnya kapan, pembagian hadiannya kapan. Itu harus kita tentukan. Baru yang keempat untuk tim proyek. Tim proyeknya ini siapa saja, siapa saja yang menjadi budek dok, si acara, konsumsi, bagian LO lomba, masing-masing lomba gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada perencanaan proyek. Di sini yang pertama ada waktu pengerjaan proyek, misalnya pendaftarannya mulai tanggal sekian sampai sekian, kemudian finalnya tanggal sekian, pengumuman tanggal sekian, pembagian hadiah tanggal sekian. Kemudian penugasan anggota tim dalam pelaksanaan proyek. Nah, misalnya budek dok ini bagiannya apa saja, misalnya membuat e-certificat, desain e-flyer, banner, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada menentukan kebutuhan teknis apa saja yang diperlukan, misalnya butuh akun Zoom, Google Meet, CloudX, atau sebagainya. So, pasti karena ini daring, koneksi internet harus stabil. Kemudian untuk pelaksanaan proyek, yang pertama ada melaksanaan proyek sesuai dengan target dan pernyanaan yang telah dibuat. Pada faktanya jumlah pendaftarannya kurang lebih ada 692 tim. Berarti memenuhi target ya, karena targetnya 500 tim. Yang kedua, manajer proyek aktif berkomunikasi dengan mitra agar apa, agar target dan tujuannya tercapai. Setelah itu ada monitoring proyek, manajer proyek selalu memonitoring pelaksanaan proyek agar apa, agar target dan tujuannya tercapai. Misalnya, oh hari ini pendaftarnya baru sekian, kita harus push agar pendaftarnya tercapai. Baru yang terakhir ada penutupan proyek, sebelum akhir proyek, manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim melakukan pelaporan pekerjaan yang telah dilakukan, membuat dokumentasi kegiatan dan seluruh proses proyek telah dilakukan. Entah itu distribusi e-sertifikat ke peserta, maupun distribusi hadiah ke para pemenang. Kemudian ada hasil dan pembahasan, hasilnya secara keseluruhan proyek kompetisi mahasiswa telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan target dan tujuan proyek ya, yang awalnya targetnya 500, ternyata tercapai, pendaftarnya ada 600-an. Dalam kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, keseluruhan tim proyek berjumlah 23 orang, di mana kegiatan pengabdian, pengimplementasian model kolaborasi dalam seluruh rangkaian kegiatan proyek, kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan antara lain menjalin kerjasama dengan mitra, mitra kita tadi aptisi wilayah 7 Jawa Timur untuk memenuhi dukungan teknik kebutuhan proyek. Yang kedua berkolaborasi antar tim proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ini pasti ya kita selalu mengadakan rapat secara daring dengan anggota tim proyek. Komunikasi dalam tim proyek menjadi hal penting akan keberhasilan proyek ini. Sebagian besar kebutuhan yang dibuat pada proyek ini tidak memerlukan pertemuan formal, yaitu tadi ya kita daring, saya kasih bocoran saja, kita rapatnya itu biasanya malam jam 7 sampai jam 21 menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita tidak harus ketemu. Jadi kesimpulannya, yang pertama pemahaman kebutuhan ruang lingkup serta target proyek menjadi bagian penting dalam tahapan inisiasi proyek. Hal ini untuk memastikan waktu pelaksanaan proyek, kebutuhan anggota tim, serta kualitas proyek yang diharapkan. Yang kedua, model kolaboratif sangat dibutuhkan dalam lingkup proyek kompleks untuk memastikan tujuan proyek dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, dalam suatu proyek yang dilakukan secara daring karena situasi pandemi COVID-19, komunikasi memiliki peranan penting akan keberhasilan proyek. Selain penyusunan perencanaan dan monitoring pelaksanaan proyek yang baik. Itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. selamat menikmati.